Baik, jumpa lagi bersama saya, Pendeta Jiri Aduh, dalam sebuah program merenungan Kristen yang akan saya bagikan di hari ini. Sesudara kebenaran firman Tuhan, saya ambil dari Amsal, pasal yang ke-1, ayat yang ke-8. Amsal 1, ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sesudara, ada dua kalimat atau dua kata yang muncul, yaitu satu didikan ayah dan didikan ibu. Ini sedang bicara tentang didikan orang tua. Nah, seluruh saudaraku, khusus orang-orang muda, ada begitu banyak, sekarang ini ada begitu banyak seperti pandangan bahwa dari anak misalnya kepada orang tua, bahwa orang tua itu jamannya berbeda dengan mereka. Karena jaman mereka seperti jaman mereka bebas berbuat apa saja, apalagi sudah menyangkut ham dan sebagainya. Nah, sisi lain, ada didikan-didikan lama yang sering orang lakukan, yaitu didikan orang tua yang cukup tegas, bahkan mungkin cererung sedikit keras untuk mereka. Nah, saya kasih contoh misalnya, orang tua mendidik anak-anak untuk khusus dalam hal berpacaran. Nah, sesudara, banyak kali orang tua menegur anak-anak muda untuk kalau bisa berpacaran hati-hati. Misalnya, kalau saudara pacaran, saudara jangan pulang tengah malam gitu, kadang-kadang anak-anak merasa bahwa ini jaman kita, jaman mereka. Dan akhirnya mereka berbeda pendapat dengan orang tua mereka. Ada lagi anak-anak yang menganggap bahwa pacaran jaman sekarang ini berbeda dengan jaman dulu. Misalnya, tidak boleh ciuman gitu, dan sebagainya anak-anak merasa bahwa, ah itu kuno. Ini jaman di mana segala satu begitu vulgar, begitu ditampilkan, begitu luar biasa. Orang berciuman itu katanya biasa, orang berpelukan itu biasa. Nah, bagaimana pandangan kita sebagai hamba Tuhan atau anak Tuhan? Tadi dikatakan, saya baca ulang lagi ya, Amsal 1 ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, jangan menyediakan ajaranmu. Dengarkan ayahmu, jangan siasiakan, apa namanya dikatakan, jangan siasiakan ajaran ibumu. Sebenarnya, kata ini sedang mewakili bahwa selalu dengar-dengaran dengan orang tua. Nah, tadi saya mengangkat satu persoalan misalnya pacaran. Anak-anak muda sekarang menganggap bahwa, ah saya ini bisa jaga diri. Dan kadang-kadang mereka merasa mereka kuat, mereka hebat, mereka bisa menjaga kekudusan. Nah, ketika misalnya orang tua berkata hati-hatilah, ya hati-hati di jalan, hati-hati berpacaran, jaga kekudusan. Kadang-kadang mungkin mereka menganggap, ah papa ini kayak tidak percaya saya, ah mama tidak percaya saya. Akhirnya, bukan hanya mereka menolak didikan orang tua, tapi mereka juga menolak perhatian atau pesan-pesan dari orang tua. Yang tadi saya katakan, mereka menganggap kolot, mereka menganggap terlalu mengekang dan sebagainya. Nah, kadang-kadang misalnya lagi orang tua berkata, nah hati-hati loh, papa atau mama lihat anak ini kayaknya si cowok ini misalnya kelihatannya nakal gitu. Tapi karena orang lagi memiliki rasa cinta yang bergelora, kadang-kadang ini seperti tidak dipedulikan atau diperhatikan. Nah, akhirnya banyak kali peristiwa setelah terjadi sesuatu misalnya hamil ataupun jatuh dalam dosa, baru mereka bilang, aduh papa ternyata apa yang papa dan mama omong, bicara itu ternyata benar. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Alkitab mengatakan, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyenyakkan ajaran ibumu. Pertama, orang tua adalah wakil Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjaga kita. Nah, dengar baik-baik anak muda, saudara-saudara dengar baik-baik. Kadang-kadang saudara memiliki papa dan mama yang mungkin sedikit cerewet dan sedikit mengatur saudara. Tapi sebenarnya menurut saya adalah, kenapa kita harus dengar mereka? Karena satu, Alkitab yang bilang, Alkitab yang suruh untuk dengarkan didikan ayahmu dan jangan menyenyakkan ajaran ibumu. Artinya ini Tuhan yang suruh, firman Tuhan yang suruh. Jadi pertama, mengapa kita harus dengar-dengaran? Karena itu Alkitabiyah. Itu karena Tuhan yang memerintah. Kalau orang tua yang bikin aturan untuk didengarkan, itu sesuatu yang bisa anda langgar. Tapi ini Alkitab bilang, ini firman Allah. Ini ada di dalam Alkitab yang mutlak dituruti, yang mutlak untuk didengar oleh orang muda. Yang kedua, mengapa kita harus dengar didikan orang tua, yaitu terdiri dari ayah dan ibu. Yang kedua, bukan hanya karena itu adalah firman Allah, perintah Tuhan untuk kita mendengarkan mereka. Tapi yang kedua, bagi saya orang tua adalah wakil Allah. Jadi walaupun kita belum melihat Allah, karena Allah itu roh, tetapi mereka adalah pribadi yang mewakili Tuhan Allah. Saudara-saudara kita dari Katolik menganggap bahwa Romo atau pemimpin-pemimpin rohani adalah wakil Allah. Tetapi bagi saya, orang-orang muda harus dengar papamu, ibumu, sekeras apapun. Yang mungkin engkau anggap dia kolot, ingat baik-baik, dia adalah wakil Allah. Artinya Allah tidak mungkin bicara dengan saudara secara audible atau secara langsung. Tetapi Tuhan bisa memakai orang tua untuk berbicara kepada saudara. Mengingatkan saudara, rambu-rambu yang harus saudara perhatikan. Sehingga bukan hanya saudara maju di dalam Tuhan, tapi saudara terjaga, tertata baik hidupmu. Orang tua, didikan orang tua, ayah dan ibu kita, karena mereka punya pengalaman. Jadi yang ketiga, kenapa mereka menasihati kita? Karena mereka punya pengalaman. Dari mana mereka punya pengalaman? Tentu mereka juga pernah melewati masa-masa seperti saudara. Lahir, masuk dalam masa kanak-kanak, lalu masa remaja, masa dewasa, dan masa orang tua. Mereka telah melewati banyak fase dalam hidup mereka. Tentu dalam perjalanan mereka, mereka tentu punya pengalaman-pengalaman, baik pahit maupun manis. Baik itu pengalaman yang membuat mereka bertumbuh, berkembang, sekaligus mereka juga memiliki pengalaman jatuh bangun di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara tentu mereka tahu mana orang-orang yang baik dari pengalaman-pengalaman mereka. Mereka tahu mana orang-orang yang tipe baik dan mana orang-orang yang tipe, dalam tanda kutip, orang-orang jahat. Nah, kadang-kadang, saudara-saudara, orang tua itu memiliki insting yang tinggi. Misalnya, saudara berkata, papa, mama, kami mau ke pesta, misalnya. Lalu ditanya oleh orang tua, kamu pergi dengan siapa, oh sendiri, papa, atau dengan teman. Mungkin engkau sendiri mau jaga hidupmu kudus, benar. Tetapi, kamu belum tahu siapa temanmu ini. Karena bisa saja mereka merancang sesuatu yang jahat. Nah, orang tua karena punya pengalaman, sebenarnya mereka memberi anda warning karena mereka punya pengalaman. Mereka pernah mungkin bukan hanya hampir jatuh, tapi mungkin mereka pernah jatuh di dalam dosa. Dan karena itu mereka tidak mau kita lewat tempat itu. Seperti seorang yang berpergian ke sebuah tempat, tentu dia tahu keadaan di sekeliling itu. Mungkin dia tahu di mana ada lubang, di mana ada pohon berduri, di mana ada jurang. Dan ketika orang lain mengikutinya, dia akan memberitahu, oh di sini ada tempat yang indah bernama air terjun. Tapi di sini, kalian harus perhatikan bahwa di sini ada jurang, di sini ada pohon berduri yang berbahaya. Atau jurang yang curam yang dapat mengakibatkan orang jatuh dan meninggal. Demikian dengan orang tua kita. Mereka tahu di mana batasan-batasan yang harus anda dan saya ikuti. Kenapa? Karena mereka punya pengalaman. Pengalaman itu menjadi guru yang baik, bukan hanya untuk mereka yang telah melewati. Tetapi jadi guru yang baik untuk setiap anak-anak yang sedang mereka tuntun. Jadi, saudara-saudaraku, dari beberapa hal saat ini, mengapa kita perlu mendengarkan nasihat orang tua, khusus dalam hal hubungan, pacaran. Satu, karena itu perintah Tuhan untuk anda harus dengar mereka. Yang kedua, karena kita sadar mereka punya insting. Kadang-kadang kita tidak merasa apa-apa, tapi orang tua berkata, hati-hati loh. Saya kayak perasaan tidak enak. Nah, kadang-kadang itu adalah insting. Sebuah seperti rambu-rambu yang mau mengatakan, hati-hati, kamu akan terjadi ini dan itu. Mereka bukan Tuhan, tapi Tuhan memberi mereka perasaan, insting yang kuat untuk memberi tahu anda bahwa ada sesuatu yang mungkin terjadi. Yang ketiga, mengapa kita perlu mendengarkan orang tua, karena mereka punya pengalaman. Mereka punya pengalaman yang sangat banyak dibanding saudara yang baru saja lahir atau baru saja hidup. Nah, karena itu saudara, siapa yang saudara dengar? Mungkin pelajaran-pelajaran kita dengan orang-orang muda, dengan saudara-saudara yang hidup, itu berbeda. Tetapi pengalaman orang tua adalah, tadi saya bilang, guru yang terbaik. Karena itu kalau ada orang tua menasihati saudara, jangan pernah berontak, jangan pernah merasakan atau berbicara bahwa orang tua saya kolot, tertinggal. Ah, itu zaman dahulu, ini zaman sekarang. Betul, saya tahu ini zaman yang berbeda. Zaman kami dahulu, orang tua sekali ngomong, kita dengar. Tapi sekarang tidak bisa, ya. Kalau mereka tidak dengar, kadang-kadang di-strap gitu. Tetapi sekarang tidak bisa. Tetapi saya mau bilang sama saudara, prinsip alkitab masih sama. Dengar mereka, saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan yang terakhir, mengapa kita harus mendengar orang tua kita, khusus nasihat-nasihat dalam hubungan saudara, menjalani hubungan, pacaran misalnya. Yang terakhir, alkitab berkata, karena dengan mendengar mereka, kita punya berkat khusus. Alkitab mengatakan apa? Hormatilah ayah dan ibumu, maka umurmu diperpanjang. Jadi, saudaraku, sekeras apapun didikan orang tuamu dengan baik-baik, mereka hanya punya satu mimpi bahwa engkau hidup untuk hidup lebih baik dan engkau menjalani sebuah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang sebagai anak-anak mungkin saudara merasa capek berhadapan dengan orang tua yang kelihatan seperti kolot dan tertinggal di belakang sana. Tapi saya mau bilang sama saudara, apapun yang mereka lakukan, mereka adalah orang yang akan mendampingimu. Teman, sahabat yang kita anggap sebagai orang yang bisa mendengar kita, kadang-kadang kita merasa teman adalah segalanya. Nah, saya mau bilang sama saudara, keluarga, khusus orang tua adalah segalanya. Kenapa? Karena orang tua yang baik bukan hanya akan menyertai saudara pada masa-masa sukar, tapi juga akan berada pada masa-masa bahagia, khusus masa sukar. Contoh yang paling gampang, kadang-kadang ada anak-anak yang mungkin orang tuanya terlalu keras, lalu dia lari ke teman, merasa temannya lebih peduli, lebih care, dan sebagainya. Tapi saya mau tanya sederhana, ketika engkau kuliah misalnya, yang membayar uang kuliahmu bukan temanmu yang sekedar care. Orang tuamu yang berusaha untuk membayar uang kuliahmu, untuk menyekolahkanmu. Mungkin mereka hanya bisa dengar, tapi mereka tidak tahu kondisi yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Yang paling tahu adalah orang tua kita. Karena itu pesan saya saudara anak muda dengar, kalau hidupmu diberkati oleh Tuhan, dengarkanlah orang tuamu, karena orang tuamu tidak pernah akan menjerumuskan engkau jatuh dalam lubang yang dalam. Selalu didikan itu mungkin engkau tidak suka, mungkin itu mengecewakan. Tapi sekeras apapun didikannya, sekeras apapun dia mendidik saudara, dia hanya mau supaya engkau dapat melihat kehidupan. Seperti kata Alkitab, banyak orang menyangka jalan lurus, tapi di ujungnya adalah maut. Mungkin saudara mengatakan, pandangan saya lebih benar orang tua saya salah. Tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan pakai orang tuamu pertama untuk menjaga hidupmu, sehingga engkau tetap ada di realnya Tuhan. Tapi yang kedua, itu karena orang tua punya mimpi supaya engkau tidak mendapatkan pasangan yang salah, dan engkau tidak mendapatkan malapetaka, tapi engkau punya masa depan yang gilang-gemilang. Karena itu saudara-saudara yang terakhir saya mau bilang, mengapa kita harus dengar-dengaran orang tua? Karena orang tua juga seperti orang tua yang lain. Mereka punya limit waktu, mereka punya batasan waktu. Hari ini mereka bisa sehat, hidup, ada di antara saudara. Tapi satu waktu, entah penyakit, entah karena Tuhan memanggil, mereka akan pergi. Dan engkau akan menyesal bahwa nasihat-nasihat mereka akan menjadi sebuah berlian yang tidak pernah bisa dibayar oleh apapun. Karena itu dengarkanlah mereka, karena saya percaya Tuhan sedang punya rencana yang hebat lewat kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati, saya pendidikan jiri adu dari kota Kupang, hanya mau menyampaikan, teruslah dengar orang tuamu, apalagi kalau orang tuamu takut akan Tuhan. Mereka punya doa-doa yang penuh kuasa untuk memberkati jalan hidupmu. Taati mereka, karena mereka tidak pernah salah mendidikmu. Saya percaya Tuhan sedang memakai orang tuamu dalam didikan dengan cara yang mengecewakan sekalipun, berserah kepada Tuhan dan taat pada orang tua. Tuhan memberkati, sekali lagi saya pendidikan jiri adu, God bless you, jumpa lagi di program-program yang lain. Tuhan memberkati, salam.